Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan lain di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya sebanyak 200 personil dikerahkan guna mengurangi kebaraan api di kawasan hutan. Selain melanda kaki gunung melabar kebakaran hutan di kawasan Kabupaten Bandung, kini juga terjadi di objek wisata Kawah Putih, Kecamatan Ranca, Bali, Kabupaten Bandung. Kebakaran lahan di objek wisata ini sedikitnya melanda 10 hektare hutan di puncak Gunung Patuha. Guna mengurangi luas lahan yang habis karena dilalap si jago merah, sedikitnya 200 personil diterjunkan di lokasi tersebut. Personil yang terlibat dalam penanganan kebakaran di Kawah Putih meliputi polisi, TNI, BPBD serta relawan. Menurut General Manager KBM Ekoturism Perhutan Niwis, Motri Kancono, kebakaran yang terjadi di hutan wisata alam ini melanda beberapa objek wisata, seperti sunan ibu serta sunan ramah. Pihaknya juga mengaku kesulitan memadamkan kebakaran, karena akses jalan yang tidak bisa dituju oleh petugas pemadam. Jadinya dari kapan sekarang? Kemarin sore. Berarti api masih ada? Api masih ada, tapi ratif sudah bisa dikendalikan yang karas sunan ibu. Luas lahan berapa, Pak? Luas lahan kemarin malam itu kurang lebih 10 hektaren. Sekarang ada berapa tim mungkin Pak yang diberangkatkan? Kemarin baru 10 ya, di rencana mungkin ada anggota sekitar 280-300 orang. Itu gabungan dari mana saja, Pak? Dari semua, dari TNI Polri, dari kami di Perhutani juga, dari masyarakat, dari BPPD, dari Damkar, dari Sukwan juga, komunitas lewung, apa, dari daerah CWD. Ada kendala, Pak? Di sini medan berat, sehingga kendalaan Damkar tidak bisa maksimal ya. Dan kita sudah minta bantuan, tetap ada tim yang sifatnya konvensional untuk menghadapi dengan cara-cara konvensional. Seperti diketahui, kebakaran hutan yang melanda di Taman Wisata Alam Kawah Putih terjadi sejak hari kemarin. Akibat adanya kebakaran hutan tersebut, beberapa sarana objek wisata hangus terbakar dan mengakibatkan ditutupnya objek wisata Kawah Putih bagi pengunjung.